Amerika Serikat dilaporkan akan melakukan negosiasi langsung dengan Hamas tanpa Benjamin Netanyahu. Hal itu akan terjadi hanya jika negosiasi genjatan senjata dengan Israel gagal. Mengutup tribun news pada 11 Juni melansir sumber utama, kabar itu disampaikan dalam pernyataan dua pejabat dan mantan pejabat Amerika Serikat pada 10 Juni 2024. Disebutkan dalam pernyataan mereka bahwa lewat jalur negosiasi semacam itu, Amerika Serikat akan memotong jalur dengan tidak melibatkan Israel dan akan dimediasi oleh Qatar. Hal itu akan dilakukan mengingat pemerintahan Joe Biden yakin bahwa Hamas menyantara lima orang Amerika sejak 7 Oktober. Namun para pejabat juga mengklaim mereka masih ragu. Khawatir nantinya Hamas bisa memutuskan perjanjian sepihak dengan Amerika Serikat dan justru semakin memperburuk hubungan antara Amerika dengan Israel. Serta menambah tekanan politik dalam negeri terhadap Perdana Menteri Israel Ben Yamin Netanyahu. Namun di samping itu, diskusi internal juga akan dilakukan dalam konteks kemungkinan Amerika Serikat membuat perjanjian sepihak dengan Hamas. Diharapkan dapat menekan Netanyahu untuk menyetujui versi proposal genjatan senjata yang ada saat ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.